Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Tentunya di Giripur Nama Channel Video kali ini Saya ingin menginformasikan HT yang Sedang viral Dan masih bertahan ya Keluarga Dari Kwan Seng Ya pelopor HT Yang open Frameware Ini adalah HT Dari merek Texas Tipe T3 Yang sebenarnya masih Identik dengan Wang Seng UV K5 Oke Seperti apa review versi Saya tentunya Ikuti terus video ini Dan tak bosan-bosannya saya ingatkan Bagi Anda siapapun Tolong di subscribe Subscribe channel ini Di like videonya Agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya Di Giripur Nama Channel Baiklah Ini dia HT nya Bentuknya Bentuknya mirip Sekali Bahkan dengan Kwan Seng nya Ya Kalau kita lihat disini Dari tampilan depannya Garis-garis dari Speakernya pun sama Ya Jadi tidak ada yang berbeda Sama sekali disini Ya Desainnya Ukurannya Bentuknya Bentuknya Ya Jadi kalau menurut saya Ini memang Bener-bener Hanya merubah Merk saja ya Ke Texas Ya saya pernah Menjelaskan Di video-video sebelumnya Bahwa kebanyakan HT Cina itu Merknya itu bisa kita Rubah-rubah Ya Jadi pabrikannya itu Satu Cuma Merknya yang berbeda-beda Ya Disini juga saya pernah Mereview Berlin Bahkan Berlin ini Garis speakernya Masih sedikit berbeda Ya Ya Kalau ini Setrip-setrip Kalau Kwan Seng Garis miring Sama seperti Texas Ya Di kelasnya ini Dari yang saya Tunjukkan disini Yang termurah adalah Texas Harganya Di kisaran Rp2.60 Ya Ada Rp2.60 Kurang Ada Rp2.60 Naik sedikit Ya Kalau saya belinya Rp2.61 Saya coba cari-cari Di marketplace yang ada Ada yang Menjualnya dengan harga Rp2.58 Ya Tinggal Anda Rajin saja ya Searching Mungkin saja Ada yang memberikan Diskon Ya Jadi kalau Anda Penyuka HT Kalau belum Punya Kwan Seng 36 Apa UV K5 Dan sejenisnya Kayaknya masih kurang Ya Dan Bagi Anda yang Sudah punya HT Model Kwan Seng Ini Saran saya Anda pun Wajib Memiliki Kabel data Karena Fleksibilitas Dari Kwan Seng UVK5 ini Untuk update Frameware Ya Dan para Pengembangnya pun Setiap saat Melakukan Pembaruan Pembaruan Ya Dengan fitur-fitur Yang makin Kesini Makin Bagus Ya Sekarang yang sedang Trend Pada saat ini Adalah Frameware Dari EJV Mode Dan Exumer Ya Menariknya Mereka Mengeksplore Bagaimana Memaksimalkan Mengoptimalkan Fitur Dari Single Sideband Ya Saya sudah Mencoba Untuk EJV Mode Maupun Exumer Kedua-duanya Mempunyai Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Bila Anda Ingin Fokus Untuk Dapat Memonitoring Band SSB Menurut Review Beberapa Rekan Youtuber Luar EJV Mode Menjadi Pilihan Yang baik Ya Saya sudah Mencoba Untuk Menangkap Siaran Airband Dan Di sana Suaranya Terdengar Jelas Dibandingkan Frameware Awal Yang Menganlock Dari Fitur Fuan Seng UV K5 Ya Itu ya Sekilas Info Bagi Anda Pengguna Kuanseng UV K5 Dan Sejenisnya Ya Jadi Kabel Data Menurut Saya Wajib Anda Miliki Untuk Bisa Melakukan Explore Lebih Jauh Dari Fitur-fitur Yang Ada Di Kuanseng UV K5 Kembali Lagi Ke Texas E3 Dari Paket Pembelian Sama Ya Ketika Kita Membeli HT Model Merk Lainnya Ya Baik itu Kuanseng Maupun Berlin Jadi Kotaknya Seperti Ini Mirip-mirip Kuanseng Juga Ya Ini ada Keterangannya Disini Texas TX3 Output Powernya Lebih kecil Sama dengan 5W Lentang Frekuensinya Ya Dari 136 174 Sampai Dengan 400 44 MHz Ini Belum Dibuka Ya Padahal Kalau kita Unlock Ini Bisa Juga Sampai Kebawah Ya Bagi Rekan-rekan Yang Suka Di 10 Mb Ataupun 11 Mb Juga Bisa Mencobakan HT Ini Meskipun Sekedar Untuk Receive Saja Ya Karena Kalaupun Kita Paksakan Untuk TX Kurang Maksimal Ya Hanya Sekian MW Saja Daya Yang Dipancarkan Jadi Hanya Bisa Membangkitkan Oscilator Ya Dan Dalam Paket Pembelian Tadi Ya Mirip-mirip Ketika Kita Membeli Kuanseng Juga Ini Tadi Tempat Ht Ini Ada Manual Book Ya Ada Tali Strip Ya Gak Apalagi Karena Sebagian Sudah Saya Semakan Di Ht Ini Ht Ya Jadi Dapat Antene Pasti Ya Clip-on Serta Baterai Sama Ya Tuh Dengan Kuanseng Jadi Bisa Saling Tukar Ya Kita Tinggal Cari Jenis Yang Sama Ya Merk Berbeda Jadi Anda Tidak Perlu Fanatik Untuk Harus Memili Merk Kuanseng Ya Kalau Saya Lihat Karena Ini Pelopor Harganya Jauh Lebih Mahal Dibandingkan Yang Lain Ya Padahal Fitur Dan Menunya Sama Kuanseng Ini Sudah Saya Update Filmware Menggunakan E-Zoomer Ya Sedangkan Berlin E-JV Ya E-Indian Juliet Victor Mode Ya 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 Ini Yang Katanya Receipt Untuk Di SSB Itu Lebih Baik Ya Kalau Saya Sudah Membuktikan Di Airband Ya Ini Jauh Lebih Baik Dibandingkan Menggunakan Frameware Update Pertama Ya Sedangkan Yang E-Zoomer Ini Ya Spektrum Ya Lebih Menarik Kita Bisa Kayak Semacam Ada SDR-nya Ya Untuk Melakukan Scanning Ya Ini Perbandingan Framework Mungkin Akan Saya Jelaskan Di Video Yang Lain Kembali Ke Texas Jadi Semua Fiturnya Sama Sedangkan Secara Default Meskipun Penjualnya Juga Menawarkan Untuk Update Frameware Tapi Ada Harga Yang Berbeda Jadi Saran Saya Tadi Lebih Baik Kita Dapat Mengupdate Sendiri Dengan Membeli Kabel Datanya Yang Juga Tidak Terlalu Mahal Jadi Secara Flexible Nanti Kita Bisa Melakukan Perubahan Perubahan Ini Kalau Saya Jajarkan Bentuknya Sama Semua Jadi Buat Anda Kembali Lagi Pencipta HT Belum Oke Kayaknya Kalau Belum Punya Model HT Kuanseng UV K5 Ya Jadi Silahkan Searching Searching Marketplace Yang Ada Tidak Masalah Merknya Tidak Sama Dengan Kuanseng Tapi Yang Jelas Ini Identik Ya Jadi Kita Bisa Melakukan Update Frameware Yang Memang Disupport Oleh UV K5 Dan Bisa Disupport Oleh AT Identik Ya Jadi Kira-kira Itu Mungkin Review Singkat Tentang Texas TX3 Ini Ya Dipastikan Sama Ya Jadi Kalau Ingin Lebih Detail Mengetahui Spesifik Texas TX3 Ini Anda Bisa Ngelihat Review Mengenai Kuanseng UV K5 Ataupun Berlin Di channel Saya Karena Sama-sama Menggunakan Mesin Yang Sama Ya Dari Kuanseng UV K5 Kira-kira Itu Saja Review Singkat Saya Mengenai Texas TX3 Ini Yang Menurut Saya Saat Ini Adalah Termurah Dari Kelas UV K5 Ya Dibandingkan Merk-merk Label Lainnya Ya Dari Turunan Kuanseng UV K5 Ya Silahkan Anda Hunting Ya Untuk Texas TX3 Ini Saya Tidak Di-endorse Ya Ini Hanya Mengajak Buat Anda Pecinta HT Untuk Dapat Memiliki UV K5 Ini Tidak Tergantung Dengan Merak Kuanseng UV K5 Ya Untuk Bisa Dengan Flexible Kita Merubah-rubah Frameware Ya Ya Oke Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Lagi Di Video Saya Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Terima kasih.